21 September 2023 lalu saya dan keluarga Lending Bandara Makassar untuk dauruh ke Gorontalo. Saat menunggu bagasi saya perhatikan ada seorang pempetugas mas Kapai, tidak perlu sebut dengan namanya ya, yang menarik setengah paksa koper-koper kuning itu turun dari conveyor belt hingga terlempar-lempar dan bertumpuk berantakan tidak karuan. Entah ada yang pecah atau tidak? Saya pun bicara, ya karena berseberangan tempat berdirinya makasih mengangkat suara. Mas, bisa hancur barang orang kalau dilempar seperti itu? Dia menjawab, ini barang berat-berat pak. Saya bilang lagi, tapi janganlah dilempar, itu kan rodanya 4. Maksud saya anda sebagai petugas mas Kapai harusnya tahu kalau koper roda 4 itu cukup diturunkan lalu didorong ke pinggir, kopernya akan jalan sendiri tanpa tenaga berlebihan. Lagi pula selain barang bisa rusak, justru kalian, petugas bandara, atau orang travel atau jamaah yang pemiliknya akan kesulitan sendiri untuk mengambil, memilih, dan menatanya lagi. Harus ditegakkan lagi, harus disusun lagi, justru jadi kerja 2 kali. Ini bukan soal mas Kapai apa karena setiap mas Kapai punya oknum seperti itu. Bukan juga tentang travel apa karena travel kadang tidak tahu perlakuan mas Kapai kepada barang jamaah. Jadi, tentang apa? Ini tentang opening pasar. Semoga para pemilik travel, pemimpin, dan tim handling jangankan barang jamaah sendiri. Barang orang atau jamaah lain pun, dia tidak suka diperlakukan buruk. Itu bisa jadi indikasi mereka handling jamaah mereka dengan baik. Jika ini baik, semoga semua bisa mencontoh. Terima kasih. Terima kasih.